Berita terbaru hari ini Faisal Skakmat Dodi Sudrajat Yang sebut pemakaman Vanessa Angel tak sesuai kaidah Islam Terungkap Dodi Sudrajat ogah lihat jenazah sang anak Dodi Sudrajat minta hak, uang donasi dari rumah galak Begini kata Haji Faisal Tamat riwayat Dodi Sudrajat Gengnya mulai tumbang Berita pertama Faisal Skakmat Dodi Sudrajat yang sebut pemakaman Vanessa Angel tak sesuai kaidah Islam Dodi Sudrajat baru-baru ini mengungkapkan bahwa pemakaman Vanessa Angel tak sesuai kaidah Islam Mendengar itu Haji Faisal pun memberikan reaksi yang cukup tugas Haji Faisal mengungkapkan bahwa Dodi Sudrajat ikut memakamkan Vanessa Angel Jika memang tak setuju Faisal menyebut Dodi seharusnya protes saat itu juga Fadodi sendiri yang juga ada di situ Kalau dia mau komentar berkomentarlah di tempat itu Ujar Faisal Tapi soal kaidah Islam Faisal meyakini sudah melakukan yang benar Sebab ia tidak mungkin asal-asalan saat mengubur jenazah sang putra Bibi Ardiansah maupun menantunya Vanessa Angel Itu sesuai dengan keyakinan saya Sudah mencukupi syarat itu Saya juga berpaham agama Saya bukan sembarang Apalagi untuk anak saya Ucapnya lagi Hal terbaik selalu saya berikan Walaupun kaki jadi kepala Kepala jadi kaki Katanya melanjutkan Haji Faisal sekali lagi meyakinkan Ia sudah melakukan upaya terbaik dan sesuai kaidah Islam saat memakamkan Bibi Ardiansah juga Vanessa Angel Termasuk pula saat ada omongan jika wajah Vanessa Angel tak menghadap ke kiblat saat dimakamkan Keyakinan saya penuh Tidak ada keraguan di hati saya Enggak menyimpang Imbuhnya Dimakamkannya dengan peti Tidak mencium tanah Tidak menghadap kiblat Kata Dodi Sudrajat dalam kanal Youtube Ageng Kiwi yang diunggah Itu hal-hal yang buat kami keluarga ingin memakamkan Vanessa secara Islam Ucap suami puput Sudrajat ini menambahkan Pernyataan Dodi Sudrajat juga sudah dikomentari oleh Ustazah Lulung Mumtazah Ia menyebutkan bahwa memakamkan seorang muslim atau muslimah menggunakan peti dibolehkan dalam kondisi tertentu Termasuk jika yang bersangkutan meninggal karena kecelakaan Dodi Sudrajat juga kembali mengucapkan ucapan yang kontroversial Karena tidak sesuai dengan kaidah Islam menurut Dodi Dodi ngotot bongkar peti Vanessa Angel Ternyata terungkap Dodi Sudrajat ogah lihat jenazah sang anak Kebanyakan dendam Berita kedua Dodi Sudrajat minta uang donasi Galaskai dibagi dua Sindir Haji Faisal seraka Dodi Sudrajat sempat tak setuju dengan penggalangan donasi untuk cucunya Yang merupakan putra sematawayang Vanessa Angel, Galaskai Namun kini Dodi minta jatah uang donasi tersebut Dodi Sudrajat ayah mendiang Vanessa Angel terus menjadi perbincangan publik belakangan ini Pembicaraan tersebut seputar perseteruan Dodi dengan keluarga Haji Faisal yang notaben merupakan besannya Baru-baru ini niat terselubung Dodi Sudrajat terkuat Dodi rupanya mau berdamai apabila Haji Faisal membagi uang donasi untuk Galaskai Yang juga cucunya karena ia merasa punya hak Sekarang sih enggak usah banyak bacot akun-akun gosip Simpel bilang kesana kejunjunganmu Kalau emang mau damai ayo bagi duit donasi Yang udah dibelikan rumah cucu saya Tulis akun Instagram at Dodi Sudrajat underscore 1 Itu rumah berapa M? Seperti diketahui Donasi untuk Galaskai Putra Mendiang Vanessa dan Bibi Ardiansah mencapai lebih dari 2 miliar rupiah Dodi Sudrajat juga terang-terangan menyinggung Haji Faisal Yang seorang pengusaha telah serakah ingin menguasai uang cucunya Katanya keluarga pengusaha terpandang Gampanglah duit segitu Bayarlah kesini setengahnya Saya kan bapak kandung Eca Gaklah cucu saya Ada hak saya disitu Sambung Dodi Jangan serakah lah jadi orang Mau damai gak? Ungkapnya Komentar tersebut rupanya berhasil diabadikan warganet Dari akun fans Fuji Anti Utami Meski sudah dihapus Dodi lantas disinggung soal sikapnya yang sempat tak setuju dengan penggalangan donasi untuk Galaskai Ya Dodi Sudrajat minta bagian Katanya gak setuju Sekarang minta bagian Awas pak Insya keselat nanti Komentar netizen Haji Faisal Mengomentari kemunculan pernyataan besannya tersebut Agak meragukan saya Ujar Haji Faisal Haji Faisal menilai tak mungkin Bila Dodi Sudrajat meminta hak dari uang pembelian rumah Galaskai Andrianza Mengingat sejak awal Dodi menentang rencana pembelian rumah bagi cucunya lewat hasil donasi Kan dari awal dia sudah menolak Tidak setuju Bahkan dilaporkan ke polisi dan ke mensos Walaupun tidak berhasil Masa sekarang dia minta duit itu Dia sendiri kan gak suka Kata Haji Faisal Dia kan punya muka dan harga diri juga Gak mungkin lah dia minta Orang dia saja dari awal tidak setuju Habislah harga dirinya Mau ditaruh mana mukanya itu Tutur Haji Faisal Saya juga gak punya kekuatan untuk membagi Kan duit itu punya masyarakat Yang memberikan untuk anak yatim piatu Saya hanya sebagai titipan yang menyalurkan Karena kebetulan anak yatim piatu itu cucu saya Bahkan itu uangnya kurang dan saya tambah Imbu Haji Faisal Berita ketiga Tamat Riwayat Dodi Sudrajat Gengnya mulai tumba Firdaus Oiwobo Umumkan undur diri jadi kuasa hukum Vanessa Angel Karena hal ini Tamat Riwayat Dodi Sudrajat Pasalnya kini Firdaus Oiwobo Mengaku sudah mengundurkan diri Sebagai kuasa hukum Dodi Sudrajat Meski sebenarnya ia adalah kuasa hukum Tiara Marlin Namun ia mengatakan kerap membantu puput Sudrajat Apalagi masalah kasus pocong lontong Yang ramai Dibahas gegara Kim Hao Sebelumnya Firdaus Oiwobo ini terkenal Karena ikut angkat suara Masalah kisah asmara Nadia Afrita Kaisang Pangarep dan Felicia Tisu Namun ternyata terbongkar Setelah keluarga Nadia Arifta muncul Bahwa ia bukanlah om dari Nadia Seperti yang diucapkannya Kini ia kembali bikin ramai Karena ikut campur masalah Dodi Sudrajat Lalu apa alasannya ia mundur? Hal itu ia sampaikan lewat video Yang diunggahnya oleh akun Instagram The Power of Netizen Gue udah layangkan surat pengunduran diri gue Sebagai pengacara Pak Dodi Sudrajat dan Puput Bahkan hari ini gue udah lepas beban Tidak lagi menjadi kuasa hukum Pak Dodi Sudrajat dan Puput Ujarnya Dikatakannya alasannya mundur adalah karena banyak kerjaan Pekerjaan itu membutuhkan konsentrasi lebih Sehingga ia harus melepaskan pekerjaan itu Makanya ia memberikannya pada pengacara lain Keputusan ini gue ambil karena banyak pertimbangan Selain itu juga gue sibuk banyak pekerjaan Yang membutuhkan konsentrasi tinggi Biar aja nanti pengacara-pengacara lain yang membela Pak Dodi Sudrajat dan Mbak Puput Lanjutnya Yang penting saya sudah membantu meringankan beliau dari tuduhan pencongontok Sekarang semuanya sudah baik-baik saja tinggal finishing Kami selaku kuasa hukum sudah memberikan masukan kepada Pak Dodi Sudrajat baik buruknya ya Masalah pemukaran makam dan lain-lain Tinggal Pak Dodi Sudrajat Kedewasaannya gimana nanti? Pungkasnya Bagaimana menurut pendapat Anda?